Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sobat Wenisio Oficial Semua Siapa yang tidak tahu kekayaan alam perut bumi Papua Pegunungan khususnya di daerah Mimika Papua Tengah Menyimpan jutaan ton mineral berharga amas perap dan tembaga Ya di atas pegunungan tembaga Pura Mimika Perusahaan Amerika Freeport Mike Moran puluhan tahun bercokol di Sinite Freeport melakukan penambangan besar-besaran di sini Tambang Garsberg ini termasuk tambang terbesar di dunia Freeport mengeruk konsentrat secara terbuka open pit Dan dari bawah tanah underground Mimik Konsentrat adalah batuan yang mengandung tembaga emas dan pirat Tambang terbuka Freeport mempunyai luas sekitar 3 kali lapangan bola kelas internasional Yang bikin penasaran, tambang bawah tanah Freeport Yang mempunyai panjang ratusan kilometer hampir seribu kilometer Freeport mempunyai empat terowongan emas di dalam pegunungan dekat Jayawijaya Yang pertama ada terowongan Ders di Quarazon Terowongan ini akan berakhir masa penambangannya di tahun ini Yang kedua ada terowongan GBC Gas bergulop kef dari terowongan ini Freeport mampu mengeruk 70 ribu tom konsentrat per hari Yang ketiga diberi nama Diap Mill Level Zone DML Seed Dari terowongan ini Freeport memproduksi 70 ribu tom konsentrat Yang keempat ada terowongan Big Gozan Dari terowongan ini Freeport mampu mengeruk 70 ribu tom Khusus terowongan gas berblok kaf sudah memiliki fasilitas lokomotif otomatis Untuk mengangkut konsentrat di terowongan ini Freeport menargetkan produksi 130 ribu tom per hari Tambang emas bawah tanah milik Freeport ini sudah beroperasi sejak tahun 2004 Terowongan-terowongan emas ini berada di kedalaman 1,6 km dan 2760 m dari pemukaan laut Yang bikin bangga kita adalah Sekitar 50 persen saham Freeport telah dibeli pemerintah Indonesia Semoga atas pembelian tersebut berdampak positif bagi kita semua Sekian sedikit mengintip terowongan emas milik Freeport Indonesia Semoga menambah wawasan Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh